Intro Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Jordan Henderson di ujung tanduk menuju pintu keluar Anfield, Kapten. Masa depan Jordan Henderson bersama Liverpool masih abu-abu setelah belum adanya perkembangan kesepakatan kontrak baru. Henderson bergabung dengan The Red sejak tahun 2011. Ia didatangkan dari Sunderland dengan mahar 16 juta pound sterling. Karirnya di Anfield asalnya berjalan kurang oke dan hampir dilego ke Fulham tahun 2012. Namun ia terus memperjuangkan posisinya hingga didapuk sebagai suksesor Steven Gerrard untuk menjabat jadi Kapten. Liverpool pada tahun 2015. Henderson kemudian mampu mempersembahkan trofi Liga Champions di tahun 2019 kepada Liverpool. Selain itu, ia juga memimpin squad Liverpool menjuarai Liga Inggris setahun berselang. Bersama Liverpool, Henderson sudah mencatatkan 392 kali penampilan dengan lesakan 30 gol dan torehan 50 asis. Ia saat ini diketahui memiliki kontrak bersama Liverpool hingga 2023. Meski begitu, Henderson dikabarkan dihadapkan pada kondisi yang pelik. Pembicaraan masa depannya masih buntu. Dilansir dari Daily Mail, pembicaraan sejauh ini belum ada kata sepakat. Namun masih ada kemungkinan pembicaraan lanjutan untuk itu. Ketidakpastian Henderson bakal dimanfaatkan sejumlah klub untuk menggaitnya. Paris Saint-Germain terus memantau perkembangan pembahasan kontrak Henderson. Diakini pelatih PSG Mauricio Pochettino menginginkan servis Henderson. Selain PSG, Atletico Madrid juga ikut memantau kondisi pemain 33 tahun tersebut. Kepergian Henderson tentu tidak diinginkan pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Ini musim panas yang kritis bagi Jordan, kata seorang sumber seperti dikutip dari The Athletic. Bila bertahan di Liverpool, Henderson diakini tidak ingin hanya sebagai penghias pangku cadangan. Hati-hati Bobby, Ox tentang bermain di posisi nomor 9. Alex Oxley Chamberlain sambil bercanda memperingatkan Roberto Firmino bahwa ia akan jadi pesaingnya sambil menjelaskan ambisinya di pramusim dan musim yang akan datang. Pemilik nomor punggung 15 Liverpool memiliki atribut baru dalam kemampuan serbabisanya dengan mengadopsi peran penyerang sentral Firmino yang sempat ia mainkan di musim lalu. Dia kemudian melengkapinya dengan melakukan tendangan khasnya ke sudut gawang dengan kaki kiri dalam kemenangan atas Burnley di akhir musim lalu. Dan ketika ditanya tentang mengisi di peran nomor 9 dan gol di Turfmoor, Oxley Chamberlain tertawa sambil mengatakan kepada Liverpool.com, Saya akan mengatakan saya pikir itu seperti gol Bobby Firmino. Bobby hati-hati, jelas sangat menyenangkan bisa melakukannya di akhir musim ketika sudah lama tidak bermain. Senang mendapatkan sedikit penambah kepercayaan diri. Tapi ya itu adalah peran yang dimainkan Bobby, false nine. Saya pikir dia yang terbaik pada peran itu untuk kami dan dalam situasi menyerang dia membuatnya jauh lebih mudah untuk Moe dan Sadio atau Diogo. Turun jauh dan membuat ruang di belakang untuk mereka dan kemudian menarik pemain bertahan, Oxley Chamberlain berbicara di hotel tim tak lama setelah sesi latihan pagi. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!